Pasca gempa berkekuatan 5,5 magnitudo yang terjadi pada selasa dini hari, ribuan warga di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengungsi ke lapangan sepak bola dan taman kota. Warga memilih bertahan di lapangan terbuka lantaran khawatir rumah mereka runtuh jika terjadi gempa susulan. Terima kasih telah menonton! Para warga mengaku memilih bertahan di luar rumah sambil mendirikan tenda darurat di lapangan terbuka karena dianggap aman serta menghindari jatuhnya korban jiwa. Warga awati rumah mereka runtuh jika sewaktu-waktu gempa dengan kekuatan yang lebih besar kembali terjadi, di mana hingga saat ini masih terus terjadi gempa meski berskala kecil. Gempa baru-baru terjadi sekitar setengah 3, kurang 5 menit. Jadi kena gempa tiba-tiba, jadi masyarakat berhamburan lari keluar dan mencari daerah-daerah yang kosong atau pekarangan yang kosong. Sampai saat ini juga kita lihat sendiri, masyarakat ada di taman, dan sampai saat ini masyarakat masih bertahan di luar. Gempa di kota Mamasa sendiri terjadi akibat adanya pergerakan dari sesar sadang. Berdasarkan informasi yang dirilis BMKG, gempa tersebut terjadi sekitar 12 km arah Tenggara, Kabupaten Mamasa dengan kedalaman 10 km. Meski tak ada korban jiwa, namun akibat kejadian tersebut, sejumlah bangunan rumah dan fasilitas umum seperti sekolah dan gedung-gedung lainnya dilaporkan mengalami kerusakan, sementara aktivitas pelayanan publik dan kegiatan belajar-mengajar juga diliburkan. Dari Kabupaten Mamasa, Huzar Zainal Ainus melaporkan.